Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara semua? Sehat? Puji Tuhan, harapan kita semua demikian Bahwa dengan kesehatan yang Tuhan beri, kita bisa melakukan banyak hal Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam program resiran hari ini Terambil dari Yohanes Pasal yang ke-14, ayat yang ke-6, demikian firmannya Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapak, kalau tidak melalui aku Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak jalan ke Roma Tapi hanya satu jalan bagi segenap umat Kristen untuk datang kepada Bapak, yaitu Tuhan Yesus Kristus Ada banyak kebenaran ilmiah yang kita kenal Tetapi ada satu kebenaran iman yang umat Kristen yakini, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai kebenaran Allah Ada beragam kehidupan, tapi hanya ada satu sumber hidup dari segala yang hidup yakni Allah sendiri Pengakuan bahwa Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri Masing-masing kita mendambakan hidup yang kekal Namun hanya ada satu jalan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya Hanya ada satu kebenaran yang bisa membuat manusia bebas dari dosa Hanya satu kehidupan yang bisa memberikan hidup yang kekal bagi manusia Yaitu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah adalah jalan dan kebenaran dan hidup Seperti yang disebutkan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang kenal Sebuah sebutan atau gelar yang dia sandang Yang menunjukkan bahwa dialah sesungguhnya satu-satunya perantara jalan kepada Bapak Yaitu jalan keselamatan kekal bagi yang percaya kepada dia Tuhan Yesus tidak hanya menunjukkan kepada kita jalan kepada Allah Bapak Dia sendiri adalah jalan Tidak ada jalan lain Hanya Tuhan Yesus yang dapat membawa kita kepada Allah Bapak di sorga Sudahkah kita mengenal, percaya dan mengakui Tuhan Yesus sebagai jalan? Kebenaran dan hidup dalam hidup kita apakah hanya di dalam Tuhan? Maka berdoa lah kepada Tuhan dan izinkan roh kudus bekerja dalam diri kita Untuk memberi kesanggupan dan kekuatan Hanya di dalam Kristus Yesus kita dapat melihat siapa sesungguhnya Tuhan itu Dan hanya dia saja yang dapat membawa kita kepada Allah yang hidup tanpa takut dan malu Kiranya Tuhan sendiri akan menguatkan dan memberkati kita Amin, mari kita berdoa Tuhan Yesus tolonglah kami agar kami semakin mengenal siapa jalan kebenaran dan hidup Kami percaya bahwa engkau lah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup Dalam Kristus kami dihidupkan Dalam Kristus kami diselamatkan Dan dalam Kristus kami memperoleh hidup yang kekal Terima kasih Tuhan Tolonglah kami, mampukan kami untuk semakin mengenal-Mu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin